apakah mau ya kita coba baunya mas, dari bau gimana? baunya wangi karena ini tebon jagung teman-teman tebon jagung bosku pasti wangi cuma ini cacahnya kurang bagus mas, masih besar-besar oh nah tapi sudah di renov pejen cacahnya bagusnya berapa tuh mas? iya bisa 1 cm tebonnya biar kemakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para petan alim lesa ini ya juga mumpung belum sore besarnya sore kamera ini maaf teman-teman rutin tertip tapi ini alhamdulillah belum tadi kan sudah membahas konsepnya sekarang saya mau lihat pakan yang harga ini berapa tadi? 100 rupiah 100 rupiah per kilo ya iya ini kayaknya paling murah nih 100 rupiah ini tapi memang real apa adanya ya real apa adanya real apa adanya ini mas tanpa berlebihan ini sampai sana mas kita kasih tau ya ini apa tuh mas? rame bikin silo sendiri atau apa? iya jadi jadi gini mas aku wongnya wong ngirit wong ngirit itu biasanya kan beli tang oh tapi ini beli ya? ya ini beli tapi pikir-pikir kok mahal akhirnya saya ya itu mengakui pikiranku bareng nganggur aku sudah tajuk duit ini dulu tempat palungan sapi oh iya bener-bener tempat palungan sapi tempat palungan sapi saya aci mas jadi seakan-akan biar kedap udara kayak intinya tes air lolos lah oh iya saya masuk i nah nupakannya ini iya iya dia oh berarti 100 tadi termasuk biaya ininya ya? iya biaya pengolahannya lah tadi kan awalnya 40 ya? iya jadi gini ini ada 6 pelong 1,2,3,4,5,6 iya toh ini saya renovasi ini hanya keluar uang sekitar 400 ribu 400 ribu kapasitas berapa tadi? wah lah ini kapasitas sepikup aja belum ya mas masuk sini ini sepikup? berarti 6 pikup ini disini? iya 6 pikup ini sampai sana itu 400 ribu sedangkan di ini ini kalau satu pikup mungkin jadi 3 tong atau 4 tong hmm 4 tong ya? nah ini anggapnya rong atau seumas iya toh? berarti 600 ribu bagi 6 kan berapa berarti? sekitar 75 ribu ya? per kotak ya? apa mas? kan aku untuk 400 ribu jadi 6 oh dibagi 6 ya? biaya nanti 75 ribu nah anggapnya 75 ribu isinya 3 3 sampai 4 ini 4,800 susan nah padahal ini 4,800 ngetokin duit pintu 25 ya bisa ini ya? bisa kapasitas yang sama tapi ini temen-temen nggak punya kayak gini ini yuk coba bangun ya bangun lu larang lu larang beli kayak gini aja kan gitu bisa dijual lagi oke jadi ini ya mas ini berarti sampai nampaknya mau? di chopper ya? chopper langsung masukkan ini gini mas jadi.. apa di plastik di bawah plastiknya dilempetnya gini atau gini? jadi gini mas ini kan kotak gini ya oh kotak iya kan? saya hanya kelilingi gini mas saya digambar ini gini ini nggak ini ya mas nah ini 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 mes nah ini aku sentihku tukuh langsung masukin mas jadi jadi pakai tukar tukuh nah ini loh ini loh mas gambar ini nah ini ya ini contohnya ini ini awalnya kotak tadi kotak iya kan? ini kotak gini ya ini saya kelilingi gini tuk mas oh berarti nggak sampai bawahnya model gini ya? model U gitu nggak ya? nggak atau model kayak ibaratnya kantong gitu nggak? nggak jadi U gini kan udah kedap air mas karena bawah itu udah di aci ya udah di aci jadi gini intinya itu ini dimasukkan terus ini nanti biar bisa ngerukupin loh mas oh berarti ini di sebagian ya saya masuk iya jadi cerok-cerok ada yang omongnya kotaknya segini mas ini tuh masuknya segini nah segini loh separuh lah separuh nah dimasuknya agar bisa digini otomatis udara nggak bisa lewat sini loh mas karena tertekan dari volumenya dari dalam sini bener-bener jadi silase padahal silase ya? silase nah ini coba ya dikasihkan ya lho karena Amit udah ada yang gagal belum? gak ada yang gagal? gak ada Amit lah gak gagal ya? gak ada ini habis ini sudah ini mas sudah habis oh ini ya? coba ya dikasihkan ya lho ini loh loh oh gak dibawa nggak ya? gak sampai sini tok ini coba sudah habis ya wis gak apa-apa apakah mau ya? apakah mau kita coba baunya mas dari bau gimana? baunya wangi no hmm karena ini tebon jagung teman-teman tebon jagung pasti wangi cuma ini cacahnya kurang bagus mas masih besar-besar oh hmm nah tapi sudah di renov pejen cacahnya bagusnya berapa tuh mas? ya ini bisa 1 cm tebonnya biar kemakan hmm ayo aja ya ayo ya kita coba teman-teman ini cukup liaran mas ini asli loh teman-teman ini real orang rekayasa langsung praktek yaaah yaaah doh doh makan mas yaaah maksudnya kurangnya ayo karena kurangnya yaaah 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 doh makan mas oh yaaah 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 cuma yaaah wajar tadi aja kurangnya kurangnya mas iyaah tadi sudah dipakannya soalnya ini contohnya hmm eh yaaah ini yang hamil-hamil di sini mas oh makanya kok bisa yang ini yang yang itu itu mas kawin yaa ini ya mas yang 35 juta yaa yaaah pakannya ya pakan murahnya yaaah nggak bisa berganti mas yaaah sementing efisien yaaah 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 rawah yaan teman-teman ternyata wow yaaah yaaah tapi ini dimakan loh mas dimakan hmm ini ini gendut-gendut karena makan pacang gitu mas jadi pacang apa adot oh yang tadi yaa yang adotnya yuk makan terus nanti ketika gak habis taruh sini hmmm semen jujur semen bau apa enggak kandangku orah mas enggak oh orah padahal ini ambil kandang lemprak dan ini semen ya semen kayaknya ini gak mambu karena dia selalu kering hmm hmm gitu ini diomong gemu-gemu juga segemuk tapi di londor berku kalau dor berku kalau dor berku tetep yaa hmmm gend itu berpengaruh mas selain pakan hmmm tetep bulat nih hmmm padahal pakannya cuma kayak gitu yaa pakan hanya kayak gini mas tapi nanti kalau seiring yaa mungkin yang mana yaa yang ada yang yaa ini lumayan lah yang ini lumayan iyaa gini ini kurus karena iya baru beli oh yang baru beli yaa oh oh masih ini sepertinya bulet loh ini bulet iyaa ini bulet nah itu bulet banget itu yang itu iyaa gitu oh yang kurus memang baru baru beli hmmm gitu yaa satu bulanan mungkin yaa dari kurus banget kan angonan mas oke oh karena dari angon hmmm melapakan dari mungkin rumput iyaa diubah menjadi ini si lase yaa iya si lase tapi ini ada yang udah belet-belet kok yang itu bulet makannya hanya ini nah itu ngerampain itu karena tebonnya itu enggak tedas mas oh gini bro nah ya ini loh terlalu panjang ini 3 cm masih gitu harusnya 1 cm yaa 1 cm terus apa opayanya ya ini sudah tak perbarui itu coper saya itu tak perbarui tak tambah untung apa gigi yaa gigi nanti bisa 1 cm lah nanti pensilasaannya itu kalau bisa diperlama selama minimal ya 3 minggu lah kita keluar dulu mas sambil cerita yaa oke tahapan itu apa aja sih mas selasa ini karena tak lihat sampai awal ini awal bikin selasa yaa awal di kunci mas awal bikin selasa dan sampai nggak gagal kayak nah ini tip-tipnya nanti kita lihat jadi kayak bahannya mas kayaknya ya bahannya cuma nggak ada ya mas oh iya wess si coper semua yaa iyaa ini ada odot mas oh ini yang odot yang katanya nggak 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 laku kalau dijual nggak karena nggak gambar maka keringan mas tuh kayak gini kan orang nggak napsu untuk beli tau mas oh iyaa makanya tadi ada dikasih tak pakai sendiri iyaa tak pakai sendiri pokok yang nggak laku diproses ulang lewat perutnya domba iyaa ngapa itu perlama kan gitu tapi intinya saya cari uang mas jadi saya intinya intinya cari uang ini coper saya ini coper yaa si 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 coper seperti ini temen-temen sama di kunci lah ini ngerakit sendiri saya juga ngerakit timbangan sendiri timbangan ternak iyaa timbangan ternak itu kan sekarang viral mas harganya nggak salah 4 juta yaa iyaa 4 juta sampai 4 setengah juta loh iyaa saya ngerakit itu habis 400 ribu tapi disclaimer loh mas iyaa material nggak ada yang beli kecuali loadcell nya lagi-lagi mbak memanfaatkan barang yang sudah ada iyaa jadi saya beli loadcell itu di shopee kapasitas 350 kg itu 125 ribu sampai sini 15 ribu berarti kan 140 ribu terus habis itu saya punya indikator itu rusak saya punya memang dari ya itulah ada usaha saya yang lain kan juga nimbang sama truknya itu saya beli ada sepernya itu rusak saya service habis 60 ribu pengeluaran 200 ribu ya kan terus biaya tukangnya itu saya 2 hari mas itu per hari 100 ribu 2 hari selesai 400 ribu material besi-besi ini iya dari gudang situ iya oh ini ya mas jadinya ini sudah direnovasi yang ini? sudah kalau ini nanti diselesa nggak sih? apa? diselesa nggak? ini nggak sedikit oh berarti cuma buat pakan ya? iya iya jadi selesanya disimpen nanti iya sesuai cerita saya mas saya itu kenapa audit eh audit apa namanya pacong saya saya jual iya saya tau sendiri tempatnya sudah nggak ada ini iya kan? iya penuh nah pakannya belum habis nah akhirnya apa ya? akhirnya ya saya biarin gini aja nanti sambil agak airnya biar agak turun oh memang dikeringan? maksudnya dilayukan atau dikeringan gitu? dilayukan jadi pagi tadi baru babat karena pick up nya keburu mau kepake yowih langsung tak ini aja apa namanya? chopper chopper gitu lah nanti kalau diangin-angin kan seperti ini kan wih turun sendiri tau mas? eh kalau punya mas Vicky itu ditaruh dulu ditaruh dulu dibak gini ya kena panas tadi ini hai ya setengah hai apa ya? hai halo ini haluman lah istilahnya iya sebenarnya lebih pokok tak chopper isi-isisnya gini lebih gampang jadi nanti selama ini masih ada pakai ini? iya kalau nggak ada pakai silase silase itu makan semua itu tadi yang baru kita pakai loh mas silase tadi kembali ke silase berarti silase itu dari sawah itu dilayukan gak? kalau tebun jagung gini mas kalau tebun jagung iya saya chopper langsung saya masukkan karena gini tebun jagung saya bukan tebun jagung manis loh mas tebun jagung saya itu jagung umur sekitar 100 hari oh udah tua ya retakan? iya sudah tua jadi dia jagung tapi warnanya masih hijau gak? ada hijau hijau ya karena yang kita ambil itu buahnya itu atasnya itu loh mas iya di pocok kan gitu kan kalau bawah sudah mengering kan beda sama yang jagung manis itu kan umur 70 hari 60-70 hari kan sampai bawah masih hijau kan iya ini jagung tua untuk jagung itu loh mas jagung ternak itu loh jagung biasa lah usia biasa yang oh yang jagung-jagung biasa itu itu 100 hari saya pocok langsung saya chopper langsung saya ini apa namanya pop apa di pop di silase ya di silase dikasih apa? fermentasi atau enggak enggak murni ya murni, jadi saya itu orang tidak berpendidikan ya sokerangger corowong sokerangger jadi gini kayak gini tau-tau kan panas sendiri mas ya kan setelah dicoper kayak gini loh menimbulkan panas kan dia kan nah maka saya kalau dia terlalu basah nanti bisa busuk kenyonyotan lah istilah gitu tapi kalau teban jagung kan dia kan gak begitu berair ya kering ya nah nanti kalau kekeringan malah dia gak jadi silase nya hmm yang jadi yang jadi apa istilah ya memfermentasi dia apa kalau bukan air ya kan gitu kan kalau kering kan tidak terjadi fermentasi mas kalau kering ya iya iya makanya mau jagung untuk mamel gak dikerkep lah tapi kalau gini kebanyakan air ya di angin-anginkan dulu makanya aku mau tekan semen semen baru pemula kok gak bosok pakai ini mungkin bisa bosok ya mungkin bisa kalau langsung dicoper langsung cuma ini kayak gini ya kita harus ada treatment mas treatmentnya ya kalau kena hujan apa ya 3 hari lah dilayukan dulu ya dilayukan dilayukan baru dicoper hmm baru disimpan tapi kalau jagung langsung aja tapi di silase ini sampean itu beda sih ada beberapa temen-temen harus pakai bahan media mengering ya kayak katul dan lain jadi gak pakai oh iya ya aku ingat lah yang mengetuknya duitnya mas ya pokoknya sama mas Ardui konsepnya ya ya hampirnya murah lah gini loh mas saya itu kan saya itu belum tentu bisa jual kayak teman-teman teman-teman kan punya merek cara uangnya branding branding ya ya punya uang pinter-pinter lah mas itu per merek lah punya merek per merek sedangkan saya itu siapa sih saya nothing bukan siapa-siapa pemula lah ya mas ya pemula belum punya nama bisa nih jual ya saya itu asumsinya selalu gak mulut-mulut mas saya gak pernah mulut-mulut jadi yang ini ya saya jual itu yang aku adolnya berantik kelas pasar gitu ya nah kalau cara lokal kan kalau diregok 1 juta 1 juta rongatus ya saya kalau gagahin yang dorper yang masuk 1 juta rongatus ya minimal 1 juta delapan ratus lah kan besar gak sampai mulut-mulut jadi kan tetap ada selisih ya ini saya punya 40 hindi kalau setahun mana pisang berarti kalau didal 1 juta rupiah kalau petang puluh mana kapel kan 40 juta rupiah iya kan kalau didal 1 juta rupiah dan dengan biaya yang ngirit kalau sedino kok 100 rupiah 100 rupiah lah terus katakanlah kok tak tambahin katakanlah sentrat kalau yang per kilo kok 4 ribu katakanlah pakai rong on berarti sewa ya sekitar 1 ribu ya per hari sekitar 1 ribu ya per hari 800 rupiah anggapnya duit sewa loh mas iya duit sewa rupiah gitu anggapnya kan kalau sentratnya 800 rupiah ini rong atus lah anggapnya rong atus lah karena kan mungkin makan rong kilo kan ibaratnya rong atus rupiah sewa lah ya berarti kan sebulan berarti kan 30 ribu 30 ribu kan 30 ribu sebulan 30 ribu anggapnya setahun berarti piro terlupa yang rong atas kan gini 2 500 gak sampai iya kan kalau tak 12 1 juta ya sepati mas hmm iya kan iya kan anggapnya kurus harapnya dijual 3 juta ya gak laku teman iya kan karena makanannya kan seperti ini ya gak kurus banget tapi ya umumnya masyarakat desa lah mas tapi gak kurus ya gak gemuk tapi tak 12 1 juta mas berarti lah daripada saya anggapnya jual 2 juta atau 3 juta tapi gak ada yang beli iya kan kalau jual segitu pasti barangnya bagus mas gemuk tapi kan makannya mahal nah iya tak 12 1 payunil lah gitu lah iya gak usah bingung terus tambahan lain mas mungkin bahan pakan apalagi sih sama manfaatnya yang murah selain silaso silaso tebon jagung terus odot 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 gak laku apalagi mas yang sama manfaatkan untuk menunjang perpakanan murah ini apa nama ini ya selamper selamper iya jadi gini mas lah itu kita lihat ya sama saya ini kan ini itu sisa jagung saya mas oh yang tadi yang saman pocah ini dibuat itu ini saman jual langsung ya jagungnya ya jagung langsung jual berapa lama sekarang 6100 oh iya terus abis itu kan kayak gini tuh pasti ada kulit arinya mas iya kan iya iya ini ini gila lah ini nanti diproses loh enggak ini ini masyarakat gaya cedek gini iya maksudnya selampernya itu pasti katutan gini gini iya ya itu yang tak kasih makan nah jadi selamper pun juga enggak beli selamper beli lah kayak gini enggak beli aku kalau ini buat masyarakat iya buat kayu wabong-wabong iya tadi wabong-wabong buat yang pawon kalau ini yang kayak gini sampe nolak kayak gimana enggak contohnya ada terus enggak campur sentrat jadi sentrat yang harga coroibatnya harga mau 4.000 ya awalnya beli aku 3.000 sebenarnya apa sentratnya 3.000 oh malah menurun lagi ya iya aku kan sentrat bagus kayak sampaian kan iya 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 contohnya dia nah ini mas oke kita enggak padang enggak ini ini campur apa ini iya iya teman-teman kita ini jagungnya enggak campurannya ya iya ini jagung enggak ceblok-cebloknya mas tak cukup ini hmm kan apa pepenan saya kan enggak enggak bagus ya iya jadi ceblok-ceblok ini kelat-kelatnya mas oh saman sapu ya iya tapi tak saponi tapi tak giling disitu hmm maksudnya ini campur awu mas campur awu eh jadi ini teman-teman eh iya ya di sini lah ini tapi kalau dijual tumpi ya lumayan loh harga ini lah kayak gini hmm itu dijajal gelap gak ini kita langsung ya langsung gelap kita jajal lagi teman-teman nanti di sini harus dijajal pakan murahnya harus dijajal semua ini yang tadi ya iya 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 karena enggak takut nih karena di sini ya iya langsung langsung itu pastinya campur awu mas iya tapi aku kan mengandung kalsium iya mineral mineral lah ini segini tuh mas oh gak habis sih segini habis berapa hari seminggu gak habis paling 10 hari 10 hari berarti dengan populasi berapa 40 ya 10 ini 10 hari 10 hari total 6 iya ini 10 hari itu 10 hari 6 tau tadi 6 berarti kenapa sebenarnya sama 2 ini kata hitung nih mas hari soalnya oh ini hari hari soalnya doyan tapi ini lapar terus ini oh ini dari limbah juga sebenarnya sama treatment beda ini kan belum tak ajil mas oh ini belum ya belum jadi kalau kayak gini tuh nanti bosok jadi ini cuma dikeringin doang keringin nah ini juga camilan ya iya berarti tadi 6 silo ini 60 hari eh 10 hari 60 hari 2 bulan iya 6 itu situ ini 2 berarti sama sekali buat 2 bulan gak ngarit iya 2 bulan gak ngarit nah gitu loh jadi kembali lagi ke konsep penjadian yang tadi apa gak repot gak repot kalau dulu awalnya mau diculok sekarang gak ngarit tinggal ngasih pakan ini udah ngasih pakan mas enggak doyan mas kewani ngeluhi apa ngasih pakan mas iya tau eee gitu nah itu tapi mas ini ada tambahan gak tentang bab pakan bab pakan gak ada bab pakan maksudnya bab pakan maksudnya masalah pakan ini ya itulah mas intinya gini kita beternak itu salah satunya itu gini kalau kita gak bisa jual mahal karena gak punya merek ya kita harus jualnya normal ya tapi biaya operasionalnya harus ditekan hmm tapi kalau kita apa baik itu kan adol merek mas iya adol gambar pakan mahal gak apa-apa karena itu menunjang barang kita barangnya bagus apalagi kita punya merek dibeli mahal ada yang beli hmm nah kalau saya siapa sih saya bukan siapa-siapa adol barang sopok weh ya kan gitu ya adolnya umum apa pasang ya itu pol polnya orang juta lah operasionalnya piro 500 kan 800 iya bagus setahun kan iya berarti 100% kan keuntungan timbang kita uang di bank bunganya paling per tahun sekitar berapa sih 8-10 lah iya kan iya kan iya jika ini 100% takutin nantilah ada bunganya riba ya iya jadi intinya dengan perlakuan murah tadi kita lihat dan hasilnya tetap sama gak ngerepotin 2 bulan sekali baru ngarit ya iya toh meskipun ngarit yang ngarit pekerja mas bukan saya iya kan iya sudah membayar 60 ribu tadi ya iya saya itu otak capek mas otak capek kan karena usaha saya gak hanya di sini jadi saya itu kejarnya itu gak muluk-muluk lah yang penting dia gak rugi terus yang seharusnya gak bisa di objek 0 rupiah jadi pendapatan meskipun gak banyak oke ya karena saya tahu sendiri ini pelihara bebek juga ini nah iya pelihara bebek juga iya gitu jadi pelihara bebek juga ini kandang bebek kandang bebek saya lebih besar daripada kandang domba saya mas iya ah misalnya ini mas apakah ini intermiso aja ya kedepannya mungkin kandang bebek yang besar ini akan dijadikan kandang domba adakah kemikiran depan itu udah mas udah ya udah jadi kalau saya perputarannya malah cepat bebek mas bebek ini 38 hari jadi uang ya mas iya ya misalnya tadi apalah maksudnya aku tau gak saya kesampaian iya gak mungkin berpanjang-panjang lah kelamaan nanti iya terlalu diputer puter puter dijaga ini kan gini niat niatnya kenapa sih orang pelihara kayak gini saya itu katakanlah saya beli pak cong harga 450 rupiah iya kan gue nih tak jadikan domba kan domba per kilo kan 60 ribu katakan iya jadi kan nilai tambahnya sangat banyak mas iya iya kan beli per kilo pakan itu katakanlah sehari pak cong katakanlah dapet katakanlah habis 3 kilo iya berarti kan anggapnya 2 ribu rupiah iya kan terus nanti 2 ribu rupiah per hari berarti kalau 6 kalau 30 hari berarti kan 60 ribu iya iya kan iya beli pak cong 60 ribu selama 1 bulan kalau di domba dalam 1 bulan pertumbuhan dagingnya katakanlah kok bisa 3 kilo iya 3 kilo itu kan 1 kilo daging domba itu kan 60 ribu berarti kan 180 ribu iya pengeluaran pak cong kita 60 ribu per bulan berarti kan untung 120 iya 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 kan niatnya kan itu jangan-jangan nanti setelah kita tapsir itu sebenarnya sudah jadi uang kita puter lagi dengan niatan biar tambah uangnya biar jadi lebih besar misalnya dombanya gak payu iya kan kan jual domba gak semudah jual yang sudah kayak gini-gini mas oh iya bener-bener pasare kalau ini ini kan langsung ada kayak pembeli pembeli jagung tadi ya main langsung ada pembeli ya iya jadi kita tugas kita lebih ringan gini kalau saya bertani atau beternak bebek seperti ini pembeli sudah pasti ada karena urusan kita sama pabrik jadi tugas saya hanya gimana produksi saya itu bagus maksimal tapi kalau saya untuk domba ini ya saya ini disclaimer lagi ya saya ini bukan siapa-siapa mas jadi siapa yang mau beli juga belum ada kan jadi saya perlu dua kali kerja yang pertama saya siapkan setelah produk itu layak jual saya masih mencari pembeli lagi iya capek otak itu capek iya mas nah kalau ini kan sama jagung kita fokus produksi setelah produksi ada yang beli sudah ada gak usah mikir lagi itu iya oke mas Ardo mengatur suhun tadi kita udah keliling tentang bang apa silopakannya mas Ardo Ardo ya lagi-lagi pasti banyak lah ilmu yang bisa dipetik dari mas Ardo teman ya ini tadi perspektif orang beda-beda mas ini mas Ardo ini saya kunjungi lagi karena memang nyele jadi saya kemari kesini lagi tapi mas kelinci itu syutingnya mas lucu mas dulu-dulu ah lage 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 tapi memang hobi-open-open ya memang hobi-open-open mas aku mas kelinci itu banyak lah itu makan disana itu kelinci tak liarnya mas iya oke kita tetep dulu nanti kita bahas tentang kelinci lagi hahaha karena kalau sama mas Ardo ngobrol gak habis-habisnya puanjang tapi kerasan gitu loh cuma nanti durasinya kita kan terbatas kalau di youtube oke sekian dulu dari kandang tebu menara fam kediri akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh